Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan Ayo ingat kembali soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan Untuk menyelesaikannya, bacalah soal dengan seksama Tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut Hitunglah penjumlahan atau pengurangannya dengan benar Ayo berlatih Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 rasa strawberry Sebanyak 226 roti sudah terjual Berapa sisa roti yang belum terjual? Yang pertama harus dilakukan yaitu menjumlah banyaknya roti yang ada di toko roti Jadi 135 ditambah 159 ditambah 5 tambah 9 berapa? 14 4 ditulis, satunya disimpan 3, 1 tambah 3 tambah 5 1 tambah 3, 4 4 tambah 5, 9 1 tambah 1, 2 Contohnya rotinya, rotinya 294 294 dikurangi 226 Karena 226 sudah terjual 4 kurangi 6 tidak bisa Jadi 4 ini jadi 14 Karena pinjam depannya Depannya 9, dikurangi 1 jadi 8 14 kurangi 6 8 8 kurangi 2 6 68 nomor 2, 3, dan 4 bisa dikerjakan sendiri caranya sama